Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Disitia Putri, mahasiswa Program Studi Sestri Indonesia Fakultas Film & Budaya Universitas 11 Maret. Saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Nilai Moral dalam Film Caya Dari Timur Bita Maluku Karya Anggadu Masa Songkol atau dalam bahasa Inggris Moral Felgi in the Film Caya Dari Timur Bita Maluku Karya Anggadu Masa Songkol. Sedikit tentang Film Caya Dari Timur Bita Maluku, film ini merupakan film drama yang ditanyakan pada tahun 2014 yang disutradari oleh Anggadu Masa Songkol. Cerita ini diangkat dari tisah nyata sosok Sanitawa inilah yang dulunya adalah seorang. Mama Nisi Takwa juga dan dalam filmnya diperankan oleh Siko Jericho. Cerita yang dikembarkan berupa kondisi sosial dan budaya dengan latar PNR Maluku. Konflik utamanya karena terjadi konflik agama, sehingga membuat hati Nulani Sani menjadi tergerak untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari konflik tersebut dengan mengajak pemain Siko Kula. Keunikan dalam film ini yaitu menyebabkan dialog Ambon dalam filmnya dan juga aktor dalam film berbakat Anak-anak Maluku Asli. Berikut adalah trailer dari film Caya Dari Timur. Dari Timur. Dari Timur. Dari Timur. Ketanya beberapa menyebabkan 5 orang dikabarkan tewas dan sisanya luka-luka. Salah satu dari korban tewas adalah seorang anak. Ini bukan soal wakama, ini soal bola. Beto berpikir di bawah anak-anak ke Jakarta nih, bisa bikin Beto kembali merasa berharga. Tapi kalau subuh ini, sia-sia sudah berpikir. Siapa ini karena kakak merahnya, Peggy? Kalau semua orang datang ke sini untuk jadi juara, Ose punya sesuatu yang lebih besar dari itu. Kalau Beto tanya Ose sapa, kamu jawab apa? Beto aku! Kalau Beto tanya kakak pang sapa, kamu jawab apa? KAKA PENATO! Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang Kamu sih mau gagal beberapa kali dalam hidup? Bikin sesuatu itu tanggung jawab. Saya nggak ada yang bisa bikin kak Tong hancur. Kalau kak Tong pun satu keinginan, para bikin hidup yang lebih baik. Amang semua susah sampai di sini? Bisa bikin Beto bangga. Bikin bangga? Bangga dengan apa? Yang saya urus diapung keluarga. Sementara berpikir berbanyak orang terus. Iyo! Sekarang kakak Sani minta kamu semua masuk ke lapangan dengan satu keinginan. Tunjukkan para doang semua kalau kak Tong satu. Katong orang maluku yang saya gampang menyerah. Kasih satu ingatan manis setelah semua yang pahit, Sani. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Film sebagai salah satu sarana sastanya dikenakan untuk pengarang dalam menyampikan nilai moral ataupun nilai yang lain. Film sebagai refleksi kehidupan yang digambarkan melalui alur dan juga penokohan dan digambarkan melalui gambar-gambar hidup. Sehingga nilai moralitas dalam film sendiri dapat disajikan melalui satu tokoh atau dapat dengan alur cerita yang disajikan. Dengan nilai moralitas dalam film yaitu dalam penggambaran sifat kepahlawanan. Menurut Beatles dan Allison, beberapa karakteristik sifat kepahlawanan, yaitu 1 peduli, 2 karismatik, 3 inspiratif, 4 terpercaya, 5 tangguh, 6 tanpa panggir, 7 pintar, dan 8 kuat. Yang selanjutnya adalah metode. Penelitian ini menggunakan film sebagai objek penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra dan teknik pengumpulan data berfokus dengan menggunakan analisis konten. Data yang dikumpulkan berupa hasil rangkapan layar pada beberapa adikan yang menggambarkan kriteria sifat kepahlawanan serta dengan beberapa penjelasan yang berasal dari dialog tokoh. Kriteria sifat kepahlawanannya digunakan berdasarkan dengan hasil penelitian Beatles dan Allison. Penelitian kualitatif ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra sebagai fokus penelitian karena berusaha mengungkapkan fenomena sosial yang terkait di dalam film Cuala Dekumar. Selanjutnya itu pembahasan. Nilai yang pertama yaitu peduli. Peduli itu dapat digambarkan dengan empati penuh kasih dan baik. Contohnya itu pada menit keempat detik lima puluh enam saat adikansani sedang terkipal di tengah penyerangan karena masalah konflik agama dan ada seorang anak kecil yang akan melintas. Sani kemudian berubah untuk melihat menamu itu. Nah peduli disini itu peduli lebih jendang pada sikap kepada tiap manusia dan lingkungan sosialnya dan terlebih pada hubungan antar masyarakat sebagai rasa kemanusiaan. Yang kedua yaitu karismatik. Karismatik dapat digambarkan dengan bersemangat dan berdedikasi dalam filmnya yaitu dengan penggambaran Sani dengan segala upayanya sehingga mampu membawa tim sepak bola didikannya dapat berkembang sehingga dapat bermain hingga sampai untuk bermain di seleksi tim nasional. Yang ketiga yaitu inspiratif. Inspiratif itu berarti menegubkan atau mengagumkan. Dalam filmnya yaitu kisah inspiratifnya saat Sani akhirnya berhasil membawa tim sepak bola didikannya ke ranah nasional dan dengan hubungan warga setempat yang akhirnya kaya Sani membawa sebuah perdamaian juga bagi hubungan di sekitarnya. Yang keempat yaitu terpercaya. Terpercaya itu berarti setia dan menempuh jalan kebenaran. Dalam filmnya yaitu pada adegan Sani yang dianati oleh temannya kemudian ia berencana untuk tidak melatih sepak bola lagi. Namun karena dari awal anak-anak sudah percaya dan sepertinya memperlatih dengan Sani mereka tetap berusaha untuk meminta Sani kembali mengajak. Yang kelima yaitu nilai tangguh. Tangguh berarti takun dalam mencapai pencapaiannya. Tangguh dalam filmnya itu saat penggambaran sesuatu yang dilepati oleh Sani dimulai dari permulaan yang dia untuk menghancur anak-anak, permasalahan dalam keluarga dan juga mengkhianatan oleh temannya sendiri saat mendirikan sekolah sepak bola. Namun akhirnya Sani dapat kembali meraih kesempatannya yang sudah ia mulai sendiri dari awal. Tangguh berarti dalam setiap tindakan yang dilakukan tetap takun dengan kebabun yang menghalangi sehingga akan mendapat pencapaian sesuai dengan perjuangannya. Yang kelima yaitu tanpa pamrih. Tanpa pamrih berarti jujur, bermegal, dan rendah hati. Dalam artikannya yaitu pada kutipan. Saya terpikir untuk latih anak-anak main bola tiap sore. Yang kedua, kalian kan pernah satu tim. Biar anak-anak tidak berkeperbatasan untuk menentukan kerusuhan terus. Kutipan dialog pada menit 20.50 sampai 21.12. Tanpa pamrih yaitu melakukan semua hal dengan satu hati tanpa menginginkan imbalan. Nah, dalam kutipan dialog tersebut, tergambar bahwa sikap Sani itu tanpa pamrih untuk melakukan segalanya untuk anak-anak. Yang ketujuh yaitu pintar. Pintar berarti pandai mencari peluang, atau bejaksana, atau becerdas. Digambarkan dengan kutipan, Sani Tawainila ini, dia pernah ikut pelatihan nasional junior dan bersekolah di sekolah olahharga di Kepungan. Dia bukan cuma orang yang jago teknis, tapi dia juga jago memotivasi anak-anak. Itu yang kita butuhkan sekarang. Nah, dalam kutipan tersebut, akan digambarkan Sani sebagai orang yang bijaksana. Selain dia cerdas secara teknis, dia juga bijaksana dalam memotivasi anak-anak. Yang kegelapan yaitu kuat. Kuat berarti terlihat kuat, terlihat gagah, dan terlihat tangguh saat memimpin, di setiap kesempatannya saat memimpin. Nah, dalam kutipannya, yaitu maksud Kakak Sani, kita harus kuat, kita harus satu, kita harus berdiri terus, walau banyak hal yang menghancurkan kita. Jangan pernah takut kalah, tidak ada yang bisa hancurkan kita kalau kita punya keinginan untuk hidup yang lebih baik. Itu merupakan kutipan dari salah satu anak didik Sani yang kemudian dia sudah percaya kepada Sani dalam kepemimpinan Sani dalam sepak bola. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam cahaya dari timur, kita mau keubarakan anggap di masa sangku ini berfokus pada nilai pertama, yaitu peduli, dan nilai kedua, yaitu berdedikasi. Kakak Sani yang diangkat dari kisah nyata tentu sangat berhasil dibawakan ke dalam film, karena tindakannya yang kemudian dapat menyelamatkan dan membawa keteruan bagi masyarakat dan juga bagi Maluku. Jadi dapat disimpulkan, jika nilai moral yang ingin disampaikan oleh pengarang, dapat secara langsung sampai kepada para peningkat film tersebut. Sekian video presentasi dari saya, saya ucapkan terima kasih.